Gara-gara batuk dan baru tiba dari Jakarta, seorang pelaku penipuan di Solo batal ditahan polisi. Tersangka selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Muardi Solo untuk diperiksa karena dikhawatirkan terpapar virus corona. Jajaran Polresta Solo menangkap seorang warga Solo yang diduga melakukan aksi penipuan terhadap seorang pengemudi Ojek Online dengan cara tidak membayar biaya antar dari Purwokerto ke Solo sebesar 700 ribu rupiah. Tersangka ditangkap pada selasa malam atas laporan warga yang melihat pelaku sedang mendatangi tempat karantina mandiri bagi pemudik di Geraha Wisata Niaga. Namun saat diinterogasi tersangka batuk-batuk dan mengaku tidak sehat. Rencana penahanan pun batal. Polisi memanggil petugas medis dari RSUD Dr. Muardi Solo untuk memeriksa kesehatan tersangka. Tim medis kemudian membawa pelaku ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, kita koordinasi dengan RSUD, kemudian kita melaksanakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu. Aksi tersangka saat menipu Ojek Online asal Purwokerto ini sempat viral di media sosial. Tersangka juga sempat ditolak keluarga pulang dan diminta untuk ikut program karantina mandiri dari Pemkot Solo. Saat ini tersangka menjadi pemeriksaan kesehatan dan akan dikarantina di rumah sakit untuk mengetahui apakah tersangka terpapar COVID-19 atau tidak. Sehat Tono, Solo, Jawa Tengah.